Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming. Jadi di video kali ini saya ingin membahas perubahan pada weekly Diamond Pass ya. Untuk sementara waktu, perubahan ini hanya ada di advanced server. Kemungkinan nanti juga akan diaplikasikan ke original server ya. Jadi perubahannya apa saja, sebenarnya tidak banyak juga sih perubahannya ya. Kalau teman-teman lihat di sini, itu untuk tampilannya agak sedikit lain ya. Nah, didapatkan sekarang itu, sekarang ada yang tulisan 105 Diamond ya. Kemudian di hadiah hariannya, itu tertulis 15 Diamond, 30 Starlight EXP atau Point, dan ada 1 Weekly Diamond Pass Choice Bundle. Nah, jadi setiap kita membeli Diamond Pass, kita akan langsung bisa claim 105 Diamond secara langsung. Kemudian nanti selama 7 hari, perharinya teman-teman bisa claim 15 Diamond. Jadi kalau kita totalkan, Diamond yang bisa kalian peroleh masih sama, seperti yang di original server sekarang, yaitu 210 Diamond untuk 1 minggunya ya. Nah, tapi ada yang aneh di sini guys ya, untuk yang harganya itu ada tulisan 50.000, kemudian dicoret jadi 29.000. Apakah ke depannya bakalan naik menjadi 50.000? Atau ini hanya sebagai promosi saja. Ece-ece-nya harga Diamond Pass-nya itu 50.000, tapi Muntun jualnya cuma 29.000. Buat kalian yang lihat, wah ternyata diskon 50% nih, boleh nih kita beli, worth it nih. Ya memang worth it sih sebenarnya Diamond Pass ya. Jadi ya semoga saja harganya tidak naik ya, tetap 29.000 ya. Tapi nggak 29.000 juga sih kalau kalian beli di in-game ya. Jadi ketika kalian beli, kalian coba tekan yang text-nya guys. Ketika kalian tekan text-nya, itu akan ditotalkan dengan jumlah pajaknya, yaitu 32.190. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen beli Diamond Pass dengan harga murah, teman-teman bisa top up di VE Gaming Store. Harganya cuma 26.000 guys ya. Itu lebih jauh, lebih murah dibanding teman-teman beli langsung di dalam gamenya. Karena di advanced server, itu tidak bisa top up melalui website. Jadi harus langsung beli di in-game-nya. Dan di sini kita udah beli di in-game-nya. Tadi ya animasinya keren ya ketika kita beli Weekly Diamond Pass ya. Oke, jadi di sini yang tulisan 105 diamond-nya langsung menghilang ya. Diganti menjadi event populer. Jadi kalau kita klik, nah ini dia memberitahu kita bahwa ketika kita top up, itu bisa menyelesaikan quest top up ya. Contohnya di sini menyelesaikan quest top up yang 100 diamond. Jadi masih tetap bisa menyelesaikan quest top up. Nah, jadi ketika kita top up, misalkan ada event, nanti dia akan muncul logo-logo event-nya gitu guys ya. Kita tinggal klik aja logo event tersebut. Nanti akan dibawa ke dalam event tersebut ya. Kalau nggak salah di sini ada event Moonlitwish juga deh. Kok nggak ada muncul logonya ya? Harusnya muncul logonya juga kan? Karena menyelesaikan quest top up yang Moonlitwish ini. Kalau teman-teman top up di VE Gaming Store, itu menyelesaikan 100 diamond ya. Karena banyak sekali yang komplain kok beli diamond pass menyelesaikan quest-nya cuma 82 diamond. Kalau di VE Gaming Store itu 100 diamond guys ya. Oke, kemana yang 105 diamond tadi? Ada di saving box ya. Jadi setiap kali kalian beli Weekly Diamond Pass, yang 105 diamond-nya akan otomatis masuk ke dalam saving box. bisa kalian langsung terima sekarang. Atau kalian mau simpan dulu. Nanti baru di-claim. Nggak apa-apa ya. Karena kalau udah masuk ke dalam saving box, diamond-nya itu tidak akan hilang. Akan tetap berada di dalam saving box ya. Kemudian untuk yang 15 diamond harian ini juga, itu kalau kalian tidak mau claim, itu akan masuk ke dalam saving box. Tapi dengan catatan guys ya, kalian harus login setiap hari. Walaupun tidak mau di-claim, tapi wajib login setiap hari guys ya. Oke, sebagai contohnya di akun ini, saya sengaja tidak claim untuk 15 diamond-nya. Dan ketika kita lihat di saving box, itu sudah tersimpan semua. Jadi kemarin di salah satu grup di Facebook ya, saya lihat ada yang posting. Katanya mau coba-coba, tidak mau claim diamond-nya. Agar bisa masuk ke saving box. Dan ternyata diamond-nya tidak masuk ke saving box gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak login ya. Kalau tidak login ya, tidak masuk ke dalam saving box gitu loh guys ya. Kemudian untuk weekly diamond pass ini, bisa kalian beli berkali-kali ya, kalau kalian top up di VE Gaming Store ya. Oke, sekarang saya akan coba ya, beli weekly diamond pass-nya berkali-kali guys ya. Di sini kan masih ada durasi 4 hari ya. Kita akan coba beli lagi, apakah langsung mendapatkan 105 diamond atau tidak, di pembelian kedua. Let's go, kita coba guys ya. Oke, kita coba langsung beli untuk pembelian kedua ya. Kita lihat ya, apakah nanti dia bakalan langsung masuk ke saving box atau tidak, untuk yang 105 diamond-nya. Kalau untuk yang pembelian pertama kan sudah ada di saving box tuh. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Ternyata bisa ditumpuk juga ya. Jadi teman-teman bisa membeli lebih dari 1 kali untuk weekly diamond pass-nya. Dan setiap kalian beli, maka yang 105 diamond itu akan otomatis langsung masuk ke dalam saving box. Dan durasinya juga langsung nambah ya. Yang tadi kan 4 hari ya, sekarang menjadi 11 hari. Jadi setiap pembelian akan nambah 7 hari di sini. Oh iya, buat teman-teman yang mau numpuk weekly diamond pass di VGaming Store, pastikan dulu kalau kalian tidak sedang berlangganan di dalam game ya. Karena kalau sudah berlangganan di dalam game, itu tidak bisa digabung dengan membeli di web guys ya. Oke, kita coba claim langsung ya untuk saving box-nya. Menurut saya untuk perubahan weekly diamond pass yang baru ini lebih bagus dibanding yang sebelumnya. Karena setiap kali kita beli, kita bisa langsung claim 100 diamond, itu bisa menyelesaikan yang quest 100 diamond kan. Otomatis kan kita langsung menerima 100 diamond tuh. Nah, 100 diamond yang kita terima, itu bisa kita langsung pakai buat nyelesaikan misi quest yang menggunakan diamond gitu loh. Tidak harus menunggu sampai 4 hari gitu loh ya kan. Kalau yang sebelumnya kan harus menunggu sampai 4 hari itu ya. 30 diamond per hari. Jadi keburu quest-nya udah selesai gitu loh guys ya. Ya, jadi untuk perubahan weekly diamond pass ini oke banget lah ya. Kemudian yang kedua juga mengurangi resiko kalian kehilangan diamond ya. Contohnya yang tadi yang kalian lupa login. Yang sebelumnya kan kalau kalian lupa login akan langsung hangus tuh 30 diamond. Nah, kalau yang sekarang hanya 15 diamond doang hangus ya. Kalau kalian tidak login gitu loh guys ya. Oke, berikutnya disini ada mata uang baru guys ya di Mobile Legends. Dan sementara juga masih di advanced server, namanya adalah Power Crystal. Untuk mendapatkan Power Crystal ini, kalian tinggal tukar aja menggunakan Premium Skin Fragment, Raw Skin Fragment, atau Magic Dust ya. Untuk satu Power Crystal-nya harganya 20 Magic Dust disini. Kemudian untuk yang Hero Fragment harganya 4 ya. 4 Hero Fragment. Dan untuk yang Premium Fragment harganya 5. 5 Premium Fragment. Malah yang Premium Fragment-nya lebih mahal ya. Dibanding dengan yang Hero Fragment ya. Padahal Premium Fragment saya susah loh dapatnya. Lebih gampang dapat Hero Fragment loh disini guys ya. Dan itu bisa kalian tukarkan sebanyak mungkin ya. Contohnya disini kalau kalian mau menghabiskan semua Magic Dust kalian juga bisa. Jadi buat teman-teman yang Magic Dust-nya udah beluber-beluber, ya kalian bisa tukarkan aja dengan Power Crystal ini. Jadi apa fungsi Power Crystal ini? Ya bisa kalian pakai buat beli item-item di Power Crystal Shop guys ya. Di preparation ya. Cuman itemnya ya sebatas cuman Toa doang sih. Harganya 2 Power Crystal yang Toa biru. Yang emasnya cuman 5 Power Crystal. Kemudian disini ada Golden Dice. Ini item khusus buat reset Hero di mode Brow Overdrive dan di mode Acek lainnya ya. Harganya 5 Power Crystal. Ada Permen juga guys. Sekarang kalian bisa beli Permen ya. Dengan harga 5 Power Crystal. Kemudian ini ada efek Recall, ada efek Spawn, dan ada Emote. Ya semoga kedepannya untuk item-itemnya ditambah lagi lah Muntun ya. Jangan hanya item-item seperti ini aja lah ya. Yang paling berguna dari item ini cuman satu nih. Cuman Golden Dice doang. Karena bisa kita pakai buat reset Hero di mode Brow gitu loh. Buat teman-teman yang suka main mode Brow kan ini berguna banget. Cuman ada batas penukarannya hanya 5 kali saja. Apakah nanti bakalan di reset atau enggak? Kemungkinan sih bakalan di reset sih guys ya. Gak mungkin hanya 5 kali saja untuk selamanya ya. Kemungkinan ya di reset per minggu ataupun per bulan sih. Soalnya disini juga gak ada peraturannya yang bisa kita baca ya. Harusnya sih bakalan di reset lah. Antara per bulan atau per minggu lah guys ya. Ini ya misalkan kalau Muntun mau mendengarkan permintaan kalian. Kira-kira kalian minta ditambahkan item apa sih ke dalam Power Crystal Shop ini. Agar bisa ditukar menggunakan Power Crystal. Langsung komen di bawah guys ya. Oke mungkin sampai disini aja dulu video dari Vy Gaming guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.